Tim Mabas Polri menyita sejumlah mobil di rumah selebgram Makassar Nur Utami di Kompleks Hartako Blok L Kelurahan Tamalan Raya Jaya, Kecamatan Tamalan Raya, Kota Makassar pada Jumat lalu. Dari penggeledahan, tim menyita 4 mobil mewah Nur Utami, Alphard dan 2 HRV dan Mobilio. Namun profil gaya hidup Nur Utami jauh berbeda dengan kondisi rumahnya. Saat Tribun Timur mendatangi kediaman wanita yang kini sudah jadi tersangka kasus tindak pidana pencucian uang itu, kondisinya tampak sepi. Rumah tersebut juga tidak memiliki halaman luas untuk memarkir keempat mobilnya tersebut. Tak ada seorang pun terpantau berada di rumah itu. Ketua RT 005 RW 001 Kelurahan Tamalan Raya Jaya, Faisal mengatakan rumah tersebut sudah ditinggali selama 5 tahun terakhir dan statusnya kontrakan. Nur sejak kecil tinggal di kompleks tersebut bersama kedua orang tuanya. Setelah menikah dengan pengusaha S yang asal Kabupaten Pindrang itu, Nur jarang terlihat lantaran sering ke Malaysia. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!